10 anak berusia 1 sampai 13 tahun meninggal dunia karena demam berdarah denggi di Kota Cimahi, Jawa Barat sepanjang tahun ini. Hingga Oktober 2021, tercatat ada 153 kasus DBD di Kota Cimahi. Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyakit demam berdarah denggi. Menurut catatan Dinkes Cimahi, terdapat 153 kasus DBD antara Januari sampai Oktober 2021. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yakni 433 kasus. Pada 2019 bahkan terdapat 1.020 kasus. Namun angka kematian pada 2021 meningkat. Tercatat 10 orang meninggal dunia sejak Januari hingga Oktober 2021. Sedangkan pada 2019 dan 2020 tercatat masing-masing 4 orang meninggal dunia akibat DBD. 2021 menjadi tahun dengan angka kematian tertinggi sejak 2012. Menurut Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Cimahi, salah satu penyebab meningkatnya kematian akibat DBD adalah keengganan masyarakat datang ke rumah sakit di saat pandemi. Kecamatan Cimahi Utara dan Cimahi Selatan menjadi dua kecamatan dengan kasus DBD terbanyak. Biasanya kami itu kematiannya kalau dipresentasikan hanya 0,6, 0,7, 0,8 itu artinya dari 200 pasien DBD mungkin hanya yang meninggal satu. Dari 300 mungkin dua. Nah kalau tahun lalu itu sudah menyentuh 0,9 jadi mulai ada tren-tren orang itu takut berobat ke rumah sakit. Tahun lalu 0,9 kalau sekarang sudah lebih meningkat lagi ya gara-gara lebih takut lagi kemarin kita dapat dua gelombang sekaligus. Salah satu rumah sakit di kota Cimahi mengantisipasi bertambahnya kasus DBD dengan menambah kapasitas ruang perawatan dan menyiagakan peralatan. Sejak awal Oktober hingga awal November sudah 81 pasien DBD yang ditangani rumah sakit ini. Jangan datang ketika sudah lemas anaknya atau sudah tidak panas lagi itu kan berarti sudah masa kritis. Jadi ketika demam tidak apa-apa dibawa ke sini kita tangani dari awal jadi tidak terlambat. Masyarakat diimbau untuk menggiatkan pemberantasan sarang nyamuk dengan mengaplikasikan 3M yaitu menguras, menutup dan mengubur tempat penampungan air yang berpotensi menjadi tempat perkembang biakan nyamuk penular demam berdarah. Rizka Rizlia, Rizkir Hadian, Cimahi, Jawa Barat